Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 155 dan 156. Ibu, kenapa emu tinggalin dana sama bapak sempat ini ibu? Ya Allah, kenapa bukan aku saja sudah tua renta dan penyakitan ini yang kau ambil lebih dulu? Shhh, bapak, bapak harus disiwar, bapak gak boleh ngomong seperti itulah, kita harus ikhlas, bapak. Kau bakal mengalami kesusahan, Inna. Penyakit bapak tidak sembuh-sembuh. Bapak sudah tidak bekerja lagi. Eh, bapak lihat, Inna. Bapak lihat, Inna. Iya. Walaupun ibu sudah enggak ada, Inna janji, mak. Inna akan terus jaga bapak. Inna akan selalu ada di tetap, mak. Inna janji, mak. Inna janji. Iya. Apa sih? Astaga. Assalamuala. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah almarhumah ibu hamba, Ya Allah. Hapuskanlah segala dosa, bapak hamba. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam menjalani hidup ini, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari kotor syaitan yang terkutuk. Lindungi ayah hamba, Ya Allah. Amin, Ya Allah. Bapak, bisa bapak-bapak itu, Ya Allah. Aduh, bapak. Udah, bapak duduk sini aja, Ya. Kembali hidup sekarang pindah ke punggungmu, Ya Allah. Bapak sudah tua, penyakitan, tidak bekerja. Maafkan bapak, Ya Allah. Gak apa-apa kok, Pak. Bapak kan lagi sakit. Berat yang kamu tanggung, Ya Allah. Orang seperti kamu ini harusnya sabar dan tidak pernah mengenal putus asa. Insya Allah, Pak. Pak, sekarang Yana harus keliling dulu. Bapak istirahat di kamar, ya. Yuk, Yana nampak ini. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. Pak, hari ini ada tahu isi sama pisang goreng. Agak ape-ape. Yang penting, makanan. Emang, jualan kue sama nyuci lu tuh cukup buat biaya hidup lu hari-hari. Ape lagi lu tuh kan, kudu beliin obat mbak Api lu yang sakit-sakitan terus. Ya, Alhamdulillah lah, Pak. Habis mau diapain lagi, dicukup-cukupin lah. Iya, Yan. Gue sih kasihan aja sama lu. Teman-teman lu tuh kan udah pada kerja. Mana banyak lagi yang udah pada kawin. Nah, lu sampai gini hari masih aja sibuk ngurusin mbak B lu tuh yang sakit-sakitan. Kan saya anaknya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang bisa ngurusin bapak? Lu gak mau coba, Yan. Kerja di kota. Kerja apaan? Ape aja sih. Katanya sih kan kalau kerja di kota itu gajinya pada gede-gede, Yan. Enggak lah, Pak. Nanti kalau seandainya saya kerja jauh dari rumah, siapa yang ngurusin bapak? Kasian sendirian. Ya juga, Sian ya. Lu emang anak baik. Amin. Yaudah deh, Pak. Kalau itu saya permisi dulu ya. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kalau saja ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak, sudah pasti saya bisa bawa bapak ke rumah sakit. Tapi kerja apa ya? Terima kasih telah menonton 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 Ampunlah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sayangan saya Baju saya Ya Allah Bener kan Kalau Yana kerja menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Berasa menonton Dan Amin Terima kasih telah menonton Bibir kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Bapak Mulai kerja Terima kasih telah menonton Masya menonton Terima kasih telah menonton Nah Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masya menonton Terima kasih telah menonton Sedangkan Menonton Menonton Terima kasih telah menonton 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 Menontononton Menontononton! Tiana Kamu gak pake jilbab Jilbabnya ketinggalan di kantor pak Pak, pakaianmu Kalau soal pakaian Yana memang diharuskan seperti ini pak Keluriasan kamu Yana Kamu merokok ya Yana iseng aja kok pak Apa dia sudah Mungkin kerjanya terlalu capek Makanya dia jadi berubah Ini pak Emangnya om berani kasih Yana Berapa? Berapapun kamu minta Yana Malam ini saya kasih Gimana kalau Yana minta Perlihat Tidak menjadi masalah Benar Yang penting kamu bisa menguaskan saya malam ini Nah udah deh ayo om Kau sudah berubah Kau berubah Bekerja berjuang untuk bapak Tapi bapak tidak suka Kalau kau keberberasan terlalu jauh Kalau bapak masih sehat Tidak mungkin Kau bekerja sampai malam begini Tapi ya Ya Allah Apa ini Naudzubillah mencari Kau sudah terlalu jauh melangkah Aku tidak menyangka kau sejauh itu Kau sudah melangkah terlalu jauh ya Bapak tidak menyangka kau mengerjakan pekerjaan seperti ini Kau bekerja berjuang untuk Bapak mengerjakan pekerjaan yang salah Jangan mengerjakan keperjayaan yang sampai sampai jumpa Jangan mengerjakan pekerjaan yang masih mengerjakan Terima kasih. Jan, kamu harus pulang. Tadi ada telepon kalau bapak kamu itu sakit. Dia jatuh, Jan. Hah? Kamu gak bercanda kan, Nip? Enggak, Jan. Aku serius. Bapak. 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 Bapak jangan tinggal Tiana Bapak bangka Bapak bangka Bapak bangka Bapak ini Tiana! Bapak ia dah pulang Bapak ini Tiana! Bapak! Bapak, bau lihat dia anak! Bapak, bau! Bapak, jangan! Bapak, bau lihat dia anak! Bapak! 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 Ya Allah! Kenapa kau mengambil kedua orangtuaku ya Allah? Kenapa ya Allah? Sabar ya Nah! Ya Nah! Ya Nah! Allah sayang sama kamu! Ini ujian dari Allah ya Nah! Kamu harus sabar! Allah tidak pernah sayang sama saya! Allah! Saya pencik Allah! Saya pencik Allah! Saya pencik! Kalau Allah sayang sama saya Dia tidak mungkin mengambil orangtuah saya! Bapak! Bapak! Ni jatuh tinggal ini anak Allah! Tuhan! Tuhan saya pencik! Tuhan! 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 Terima kasih. Iyana, kamu jangan menyalahkan Allah. Kita ini cuma manusia. Jadi kita cuma bisa... Iyana, bapakku sudah mati, Iyana. Tuhan itu tidak ada. Ini semua gara-gara kamu, Iyana. Kamu yang menjurumuskan aku ke sini. Kalau bukan karena kamu, bapak tidak mungkin mati. Iyana, kamu jangan menyalahkan aku. Kamu ini sudah besar. Jadi kamu bisa bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah kamu lakukan, Iyana. Kamu tidak tahu perasaan aku, Lila. Bapakku sudah mati. Aku selalu minta sama Tuhan untuk sembuhkan bapak. Sembuhkan bapakku. Lalu kenapa Tuhan mengambil bapakku secepat ini, Lila? Kenapa Tuhan itu tidak adil? Ya sudah. Sekarang kamu berhenti saja ya. Apalagi yang memotivasi kamu untuk cari uang juga apa. Kan sudah tidak ada lagi. Ya sudah. Sekarang kamu berhenti saja ya. Apa? Kamu memintaku untuk berhenti? Aku tahu. Itu cuma karena kamu tidak mau pelanggan-pelanggan kamu lari kepadaku. Kamu munafik, Lila. Kamu munafik! Masya Allah, Yana. Tegak kamu bicara seperti itu. Yan, kamu dengar ya. Aku berhenti karena aku mengambil pelajaran dari kamu. Aku tidak mau ibuku meninggal di saat aku masih bergelimbangan dosa, Yan. Dan sekarang ini kan bulan resucit Ramadan. Bulan penuh pengampunan. Harusnya kamu minta ampun dari sekarang sama Allah. Jangan cerah di depan aku. Kamu lihat. Ini bapakku. Bapakku sekarang aku sudah mati, Lila. Aku sudah tidak punya bapak lagi. Ibuku sudah mati. Sekarang bapakku. Dan aku tidak pernah menganggap Tuhan itu ada di hidupku. Tidak pernah. Tuhan tidak ada, Lila. Iyana, kamu jangan bicara seperti itu. Kenapa aku? Kenapa aku mesti sholat? Kenapa aku mesti berdoa terus sama Tuhan? Aku selalu minta bapakku sembuh. Aku selalu minta itu. Percuma aku berbakti pada orangtuaku. Tapi mana yang Tuhan kasih, Lila? Mana dia mencabut jawab bapakku, Lila? Dan sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Untuk apa aku selalu berdoa sama Tuhan? Mulai sekarang. Sudah tidak ada Tuhan di hidupku. Dan aku tidak tahu siapa itu Tuhan. Tidak tahu, Lila. Tuhan tidak ada. Ingat kamu. Iyana. Iyana, kamu dengar dong. Aku mengambil hikmah dari apa yang terjadi sama kamu. Pergi. Bilang pergi. 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 Buruan, kita telat udah. Ya, sabar. Masya Allah. Itu kan si anak. Ya ampun. Dia nggak sadar apa kalau sekarang bulan puas? Iya. Pakai baju kok pamer aurat gitu? Iya. Mestinya tuh dia berkabung atas kematian ayahnya. Masih basah kali itu tanah kuburan. Masih tahu dong, Bu. Iya, Bu. Tolong. Sebentar ya, Bu. Biar. Yan, lu tuh kudut tahu. Ini tuh bulan puasa. Kayaknya nggak pantas banget deh lu tuh pakai baju kayak gitu. Apalagi nih orang-orang pada mau tarawehan, Yan. Lu tuh yang sopan dong kalau pakai baju. Yang ngejalanin puasa kan lu. Bukannya gue. Kenapa mesti gue yang nahan diri sih? Nggak salah tuh. Kurusin aja diri lu sendiri. Yang nusah resek, ya, Dora. Ya, Nah, Ya, Nah. Itu mau jadi apa sih? Kok mana lagi dia? Nggak tahu. Kamu kenapa ya bangun? Tentu sakit. Tentu sakit, Tentu sakit, Tentu. Ke dokter aja, Yan. Jangan-jangan kamu penyakitan nih. Apa pengamannya nggak pernah dipakai? Pakai, Bu. Sudah, kita ke dokter aja, ya. Sakit, Tentu. Ya, ya, ya. Sakit, Tentu. Maaf, Anda terkena penyakit kelamin. Dan ini terkait erat dengan aktivitas seksual Anda. Saya buatkan resep, Bu, ya. Tapi yang utama, tinggalkan kebiasaan buruk berganti pasangan. Dokter, Anda tahu apa soal kebiasaan saya? Bu, 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 Ini resepnya, Bu. Loh. Kamu nyumbuh nggak? Nggak ada buat apa-apa. Emang kenapa? Kamu, kamu yang bau. Aluh, amit-amit deh, bawa cewek, penyakitan, bau lagi. Eh, bau apaan? Duh, eh, gue malam ini. Bau apaan sih? Aduh, bau. Bau apaan. Lihat, lihat sih, Yana. Ternyata dia kerja nggak bener, ya. Bapak saya sekarang udah mati, dia masih lanjut aja. Emang doyan kali. Astagfirullahaladzim. Cobalah. Kalian ini tidak membicarakan orang lain. Kalian itu tidak perlu mengeluarkan kata-kata fitnah. Apalagi kalian tidak tahu persoalan orang. Menyebarkan yang namanya aib orang itu adalah dosa. Kita inginkan mau ke masjid, mau sholat. Apalagi ini bulan-bulan puasa, bulan yang penuh rahmat. Bulan yang penuh berakah, jadi kita cari pahala sebanyak-banyaknya dari Allah SWT. Ya? Ya, ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua ini karena Allah. Ayah. Kenapa dia memberikan penyakit kepada aku? Bapakku mati. Ibukuk mati. Udah sekarang. Tuhan memberikan sakit. Aku benci Tuhan. Yan. Yanah. Yan. Gimana kabar kamu? Berhentilah menyalahkan Allah. Yan. Biarpun aku sudah bertobat dan minta ampun sama Allah. Tapi hidupku ini masih dipenuhi oleh dosa, Yan. Tapi, Pak Ustadz bilang sama aku, kalau kita mau minta ampun dan bertobat sama Allah, apalagi di bulan suci Ramadan, Insya Allah, Allah akan mengapuni kita, Yan. Dan kita akan kembali suci di hari lebaran nanti. Berhenti berhutbah di depanku, Lina. Kamu tidak tahu apa-apa. Karena kamu tidak merasakan sakit seperti apa yang aku rasakan. Ibu bapakku mati. Dan Tuhan memberikan penyakit kepada aku. Itu yang kamu bilang. Tuhan sayang. Kalau memang Tuhan itu ada, Dia tidak mungkin mengambil orang-orang miskin seperti orang tuaku. Tuhan pasti akan menjaga orang-orang miskin seperti aku. Kamu tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Dan kamu tahu, aku tidak percaya Tuhan. Aku tidak percaya sama yang namanya kau. Mungkin salah aku juga dahulu mengajaknya. Tapi aku hanya ingin menolongnya, Ya Allah. Ya Allah, ampunlah semua dosa-dosa hamba. Juga kepada Yana, bukalah pintu hatinya untuk menuju cahayamu, Ya Allah. Aduh. Bukalah pintu hatinya untuk menjaga orang-orang miskin seperti orang-orang miskin seperti orang-orang miskin seperti orang-orang miskin. Hah? Hah? Kalian tahu di jam berapa enggak? Hah? Perisik terak-terak, tau enggak? Jam sahur, buk. Emang kenapa kalau jam sahur? Hah? Saya itu lagi enak-enak tidur. Kalian malah terak-terak. Ibu kayak nggak pernah puasa aja. Iya, buk. Orang-orang pada nyari pala, malah ibu nyari dosa. Terani banget sih ngomong gitu. Hah? Hah? Sarah pergi. Yuk, kita sahur lagi ya. Sahur! 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 Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.